Pemirsa saat ini kita sudah bergabung dengan Kabupaten Humas, Polda Lampung, Kembespol, Zahwani, Pantra, Arsyad. Selamat siang Pak Pandra. Selamat siang Pak Pandra, selamat siang Pak Pandra, selamat siang Pak Pandra, selamat siang Pak Pandra. Baik, Pak Pandra, apakah Polda Lampung sudah mengetahui hasil identifikasi empat warga Lampung yang menjadi korban Baslamet, Pak Pandra? Ya, pertama-tama kita patut berbuka cinta, berbuka cinta warga kami dari Kabupaten Persawaran, ya memang di tradifikasi ada dua, yang sebetulnya ada dua, yaitu adalah keluarga dari Al-Maklum, ataupun dari Polda Irsat dan juga istrinya Wali Terminsif, mungkin juga tradifikasi juga, yang ada lagi Suhemi dan juga Rianen. Jadi dalam hal ini, Pak Pandra Lampung, Dirjenko Helmi, Santika, dengan adanya informasi dari Polda Jawa Tengah yang sudah di-release kemarin, tentu diingkatkan dalam menurunkan, membantu, membackup Polda Jawa Tengah. Dan kemarin, dari data tersebut, tentu dalam hal ini koordinasi Polres Banjar Negara, melalui AKBP Henry Juliato dengan Kapolus Pesawaran, itu AKBP Pak Tomoh yang mengkoordinasi. Dan kemarin, kedua, maksudnya dari keempat keluarga, dari korban yang terdipublikasi hanya empat orang, sudah berangkat ke Polres Banjar Negara, dan hari ini, hari Jumat tanggal 7, sudah tiba di Polres Banjar Negara. Begitu. Baik, jadi hari ini baru akan antemortem ya, dan juga tes DNA. Kapan rencananya hasil identifikasi akan keluar? Informasi yang diterima dari Banjar Negara bagaimana? Ya, baik, jadi informasi yang didapat memang saat ini adalah bagaimana identifikasi terhadap ciri-ciri kepada korban tersebut, tentu ini adalah pihak keluarga yang hadir di sana, langsung akan diberikan, termasuk dari tes DNA. Ini adalah mengenangan daripada tim BPI, daripada dokpol, bidoktes, kota Jawa Tengah, yang nantinya akan memberikan pernyataan. Namun dari itu semua, tentu kami akan melakukan penyelidikan-penyelidikan awal terkait bagaimana kita bisa mengenal terhadap Tor Dukun Selamat atau Tersangka Selamat Tor Hariat Terlambah Dukun Selamat ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Pak Pandra, terkait dengan bagaimana kronologi keempat warga Lampung, pesawaran Lampung ini bisa menjadi korban Dukun pengganda uang yang tinggal di Banjar Negara Jawa Tengah. Kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa kami masih terhubung dengan Kapitumas, Polda Lampung, Kembespol Zahwani, Pandra Arsyad. Pak Pandra, pertanyaan saya sebelum jeda adalah bagaimana kronologi keempat warga Lampung, tepatnya pesawaran Lampung, yang bisa menjadi korban Dukun pengganda uang yang tinggal di Banjar Negara Jawa Tengah. Ya, baik. Ini pertama kali dari kedua korban ya, arti pendudukan dua pasangan soal istri baik itu atas nama Suheri, dan juga Iresat ini berkenalan dengan seseorang. Ya, dalam hal ini kami dalam melakukan penyelidikan, yaitu saudara Kak, yaitu pertama kali berkenalan di tahun 2021. Kak ini bertemu di wilayah Lampung, yaitu khususnya di wilayah Seperti Rahman, di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, pada pertemuan dalam hal tersebut, ini membahas masalah adanya tawar untuk menggandalkan uang, dan baik korban Isat maupun korban Suheri, dan bersama istrinya juga mempercayakan. Dan pada saat itu juga, pada sekitar bulan April, itu berangkat mereka itu ke Banjar Negara. Karena diperkirakan di sana akan mengikuti salah satu pandepokan Tulu Nampung yang ada di Banjar Negara. Tapi ternyata dibelokkan ke rumah, daripada tersangka selamat toh hari ini, atau dukung selamat ini, dan dikatakan dengan menyerahkan beberapa uang, dan dia menyerahkan. Itu informasi yang berdapat. Namun, setelah tiga minggu berada di Banjar Negara, dari kedua pasangan suami istri terbuk, kembali lagi ke Lampung. Nah, ini berbeda ceritanya. Kalau terhadap saudara Isat, tersangka toh hari ini dinyatakan bahwa uangnya tersebut itu katanya salah dalam dijual. Nah, ini yang saya tak katakan. Dan ini dia sempat berada. Tapi kalau terhadap saudara Isat, bahwa uangnya itu adalah sudah berhasil digandalkan, tetapi diambil atau telah mengalami perampokan. Nah, seperti itu lah kira-kira. Tapi akhirnya, mereka ini tetap masih berkeinan, bahkan Isat ditelepon kembali sekitar awal September oleh tersangka dukung selamat ke hari ini. Sehingga dari Isat bersama istrinya, lagi terindisi kembali lagi ke Banjar Negara. Itulah di awal pertemuan terhadap ibu diakbar yang disampaikan. Dan terhadap saudara Suheri ini, bersama istrinya Ari-Adi ini, sempat menggadai kendaraan. Ini penuruturan daripada anak atau keluarganya yang mengatakan dan dia akan melaksanakan atau mau bekerja di sana, di pariuk tangan tersebut. Sehingga dibawa uang penjaminan kendaraan tersebut ke tempatnya tersangka dukung selamat ini. Dan selama di bulan September itulah, pertemuan terakhir di tahun 2021, baik dari keluarga Isat maupun keluarga Suheri ini. Inilah anak yang terakhir melakukan video call itu berada di sekitar rumahnya saudara Suheri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Kabupaten Humas, Polda Lampung, Kompespol Zahwani, Pantra Arsyad, sudah bergabung bersama kami di Metro Seang.